Halo, bertemu kembali dengan tukang review Perbandingan Astroch 99 Pro Red Cherry Dengan Astroch 77 Pro Nah, saya buat ini karena Dua racket ini feelnya hampir mirip Astroch 99 Pro Red Cherry Dengan Astroch 77 Pro Sekilas dari desain Ya, hampir mirip Tapi Kalau untuk shaft Masih kecil Red Cherry Yang membedakan disini adalah Bobotnya Astroch 77 Pro ini Meskipun sama-sama 4U Selisih, tipis Masih ringan 77 Pro Tetapi yang membedakan adalah Balance Point Balance Point Paling tinggi 77 Pro 312 Yang masih kosongan Ditambah over grip Nah, kalau ini Grip Ori sudah dilepas Double over grip Senarnya X-Bolt 63 Balance Point 306 Jadi Jadi Secara Balance Point Diukur Beratan Diukur itu Beratan Balance Point 77 Pro Tetapi Feelnya Feelnya ketemunya sama Ya Makanya Aku bilang Dua racket ini itu Hampir Mirip Karakternya Nah Check sound Nah 99 Pro Recheri ini Memang lebih Ringan Kepalanya Daripada yang White Tiger Dan lebih Agak Lincah Daripada yang White Tiger Kalau 77 Pro Sudah terkenal Suaranya yang Keringnya Cering Oke Nah Masalah Lebar Dan panjang Frame Ini Bisa Kelihatan Kalau Dari Sini Lebih Panjang Sedikit Frame Dari Astro 77 Tetapi Lebar Bawah Kelihatan 99 Pro Cherry Nah Dua racket ini Makanya saya Pengen bahas Karena Meskipun Balance point Tinggian Astro 77 Pro Tetapi Feelnya Mereka ini Mirip Takunya Powernya Mirip Cuma Cuma Memang Kalau Masalah Bobot Masih Agak Berat 99 Pro Kalau 77 Pro Feelnya Memang Mirip Cherry Tapi Lebih Ringan Nah Kalau Untuk Pantul Pantulan Dua racket Yonek Ini Memang Rajanya Grommet 468 48 ini Ya Kalau Kalian Mau Tau Istimewa Yang Cuma Bisa Pake 99 Pro Cuma Kodai Naraka Lihat Cara Mainnya Lob Serang Lob Lacing Karena Memang 99 Pro Ini Diciptakan Enak Untuk Ngelob Karena Grommet Nya Lebar Lebar Kalau Ini Lob Nya Juga Bagus Akurat Smash Nya Jadi Gimana Ya Kalau Pengen 9C Versi 99 Pro Yang Lebih Ringan Presisi Stabil Lincah Di 77 Pro Jadi Ya Racket Yang Mana Saya Pengen Bahas Ini Karena Karakter Mirip Mirip Dan Cuman Dibedakan Lebih Berbobot 99 Pro Red Cherry Meskipun Dia Sama-sama 4U Tapi Kalau Dipegang Lebih Enteng 77 Pro Nah Jadi Memang Untuk Gampang Dipakainya Dua-duanya Ini Menurut Saya Gampang Dipakai Untuk Ganda Bisa Semua Karena Kalau Red Cherry Ini Masih Masuk Wajar Untuk Pemain Gebuk Belakang Ya Sama 88 D Pro Mirip Cuman Memang Kepalanya Masih Berat Red Cherry Nah Itu Aja Jangan Lupa Subscribe Hampir Mirip 77 Pro Dengan 99 Pro Yang Red Cherry Dari segi Feel Kalau Dari segi Bobot Masih Menang 99 Pro Kalau Pengen Ngerasain Racket Yang Antep Alias Solid Memang Diceri Kalau Ini Ringan Masih Terasa Ringan Meskipun Balance Point Dia Lebih Gede Daripada Red Cherry Racket Enak Enak Jangan Lupa Subscribe Ciao